Waduh, gue kemana lagi ya, gue rasa juga emangnya kan Gue nggak salah sih first pick ya tadi Zip tadi, kalo gue nggak salah juga kan Emmm, iya Iya first pick tadi, dia first pick Jadi emang ya mungkin emang juga emang dari Fendish Care-nya juga yang bisa mengontrol Zip itu sendiri Tapi ya sudah pasti kita bakal bersiap disini ya Cote untuk menuju ke arah match ketiga kita Game pertama Fendish Care yang menghadapi tim Pelangi dan Outlaw Nah pake, waduh dua-duanya mau coba di-steal nih buffnya nih dan buff miru Gratis-gratis buat H, heeho, buff di-dampel kan Sementara buff meru tadi, oke masih ada Yayan masih ngamankan di buff meru aja Dan buff birunya bakal di-steal balik nih nih Sekarangnya ada mid greedy, apakah berhasil mengambil buff birunya kah? Buff birunya diambil sama Liana Ganggal di-steal sama Yayan, Yayan yang masa besar di Gapapal Lubu Dan first blood untuk Outlaw, Yayan Oh my god, Yayan, Yayan Tadi gue nggak tau kenapa, kenapa nggak dimasukin dulu semak apa Semak itu buat dipanis ya, atau mungkin dia udah pake panis Dibuat di buff meru Iya Karena tadi digangguin sama Outlaw kan tadi Iya betul Jadi panisnya dipakai buat buff merah Di-strike-nya bagus banget Ternyata nggak kuat tetep kayak, wah kita diambil buff biru, gue ambil buff biru juga deh Itu terlalu nekat banget sih Nekat banget sih, soalnya udah terlambat banget Makanya ini dia awal persiapan, kalau misalnya, eh di atas udah mulai kembali Mulai ada solo kill, tapi tampaknya masih bisa selamat dari Outlaw Nah ini, tim pelangi, kalau misalnya, atau mungkin dari tim sebelumnya yang tadi Oh cukup bagus juga dari Nux, coba atau poking-poking disana Tampu katanya, eh oh fisik Oh fisik ini ya, fisiknya bisa loh fisik Iya fisik mana bisa Fisik tuh jungle Ternyata kan warna semua ya kan, sulit banget Iya, jet juga warna Jet juga warna Jet juga warna Jet juga warna Tadi bukan jet, tapi si black apa gitu kayaknya tadi Eh, tau lah itu lah, tapi disini DS Eh itu tolong, panisnya sekali lagi lu eh, gue liat gitu Iya, 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 hati-hati, sementara di arah bawah tombol yang violet dan bantuan besar Masih bisa selamatnya buff biru nya diambil terus sama fear scary nih, Cot Lihat, lihat, ada lagi Nggak ada, coba untuk di-invent kembali, karena dia tahu udah terlambat banget hitungan dari fear scary itu udah cukup bagus Udah tahu mau komit kemana, udah bisa invent ya kita hitungin lagi, pasti ada lagi cobabnya gitu loh Ya, disini tim pelangi harusnya udah ikutin flow doang nih, harusnya kedepannya Ya, bener-bener Mungkin inisiatif lagi kalau kita tahu juga ada zip juga yang dimana nggak gitu terlalu lagi Kecuali ada make play, lihat, oh berhasil di steel, nice banget dari fisik, tapi bisa dari mahli nih, dari Crixie Iya tuh dihasilin Semoga dapet ini ya, maksudnya openingnya bisa membuka peluang dari tim pelangi Untuk dapet, eh, inilah, chance biar dapet balikin keadaan gitu loh Eh, iya, gue rasanya juga mereka harus, juga ber, bukan komit ya bahasanya emang game gue, lebih ke arah mereka harus udah mulai coba tombol ngetrap ya Untuk seperti ini, mereka nggak bisa lagi asal nabrak sementara di armen ke tahun sini, dari Outlaw, Master Conqueror, bisa mengisi dari kembali, sementara dari Blue Elf, menggunakan satu buah World Beast Fury ya disana Ada tuh Judson Blade, ya nggak connect Dari seorang Yayan, tapi artinya yaudahlah ya, nice try lah, ibaratnya coba tunggu si Raylu Buja sementara di bottom lane Yes Nuke, sebenernya pakai killnya, karena emang dari sana P6, emang sendirian doang disana Lagi tumbang, 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 disini ya, makanya, Helen Fallen dirin satu, gimana bang? Suri banget nih Aduh Agresif banget deh, tapi Nuke pulang sih, harusnya nggak ada mana, ya itulah, mungkin kurangnya kalau misal di combo-in itu Tapi ya nggak apa-apa, agresif itu kuat banget di awal Ya, iya kan, dan gue rasa juga sama dari Very Scary, ini nggak sesuai dengan namanya sih deh, mereka, mereka tidak scary untuk sebutnya, mereka berani aja gitu ya Ini mungkin, nama doang Very Scary Iya, very scary deh Nah kemarin kalau ngasanya R nya 2 Hah? Kalau ngasanya Fairy Fairy Iya, kalau ngasanya Fairy deh Waduh, dan oke, by the way, wah sesuai, nah ini baru sesuai nama nih Yang ngimit greedy, pakai flicker buat nge-booking, tapi kan, ngacung DMG, memang greedy sekali Tau yandai, memang, memang Lihat kuat banget, disana atas harusnya The Ball sih, udah dikat, dilepas aja di bawah, kuat banget, Pak Helen, lihat jeepnya yang bonyok Berkira tadi mau dibajuin kedua, Crixie udah dateng ke bawah, mau ditabrakin gitu loh, tapi tapaknya nggak bisa Ya, ini harusnya udah tinggal diem doang di atas, very scary, dapetin toren pertama harusnya Wih, tapi skut, gila, itu ngerjang, mau dituluh Iya, skutnya parah dibatuh Tepaknya dilepas ya Blue L, blue L, nggak gitu mati, tapaknya masih bisa lapor, flicker, nice banget, bagian bawah, langsung Oh, nice banget, orang putukan bawah, tapi Nux, flicker ke depan, one and two, boy Salah banget posisinya disitu, scroll lagi-lagi menjadi korban selanjutnya, flicker ke depan, tapi cuan nggak cuan, it's cuan, oke Tapi bisa dibalikin juga dari tim Pelangi, resource goldnya, tapi dibalikin juga hampir bisa main gitu loh Betul, betul, ya kalau gue belas ini, sebenernya ini jauh lebih cuan dari tim Pelangi ya, kenapa? Karena, oke, gue tau first, kaya dapet 2 tower di arah top lane, di arah bottom lane, fine, yes, mereka dapatkan Tapi, ya mereka juga tau gitu, Valen ini early bakal kuat banget Lu bisa bunuh dia di awal, itu bener-bener sebuah achievement yang bagus banget, kenapa? Karena ya sekarang situasinya adalah, Vio tuh udah bisa mulai ngejar lagi networknya gitu, networknya udah mulai ngejar lagi Dan semakin game ini nge-drag ke late game, semakin sulit untuk fair scary, karena kita bicara di tim Pelangi, scalingnya Kita bicara ada nackrot, kita bicara ada askut disana, dia memang late game bakal sakit banget Sementara kalau fair scary kan memang dia, condongnya agak ke arah-ear limit kan, dimana lu main lubu, main kriknak, main valhain Jadi sebenernya menurut gue, ini cuan buatin Pelangi, tujuannya adalah, yang penting adalah mereka bisa nge-drag ke ini game jadi lama aja Betul, 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 abis ini kriknak, coba tuh agresis banget disana, ya ya, nah hape ada tumbang sini, jimrol Oh nooo, taklaknya salah, pertempatan skillnya lagi-lagi Aduh sayang banget disana, kalau misalkan kena itu bisa jadi combo itu Tapi disitu, Hheho, Hheho juga Ape lu, Ape lu, Ape lu gini Bentar, ini meta tauran ya Tauran, G1-1 masuk Oh, maju lho, maju lho Iya, kita ini nakrut, eh Ape, terus ya, eh, Hheho, eh Ape, mundur lagi Jadi semuanya tuh balik lagi mundur, tapi di bagian bawah toru, toru R2 dari tim Pelangi, harusnya jebol, disitu, hancur Dengan gitu mudah disitu Begitu mudah, otomanya dan Po'nit dimakitkan ini, kan very scary, tapi very scary, oh ya bener Masih, mereka ini menakutkan Menakutkan doang Ya sih, lu kalau di plototin sama nuke sama scroll sih, takut juga sih Gini kali-kali ya, bahwa sih Iya, kalau di plototin sama, oh, scrollnya tuh, scrollnya, tantapan tajam kan, scrollnya Tuh, let's, hayo tuh, lihat tuh, hayo, bayangkan hayo, natep kayak gitu Tuh, waduh, gak tidur loh Gak tidur, bos Gak tidur loh Makanya, menakutkan ya, mereka Lanjut, lanjut, sini kadanya masih chill-chill doang, lihat, 0, 0, 0, lihat Ya, ya, yaudahlah Belum saatnya, belum saatnya, sabar dulu Pertanyaannya, emang apa saatnya? Gak tau ya, harusnya early early, kayak gini, limit-limit waktunya di day sekarang Tapi skut, bikin atas, hati-hati disana Eh, nuke, dia gak tau tuh ada sembunyi disitu nuke Tapi penempatan dari positioning kedua orang dari very scary, Helen dan Valen cukup bagus disana Liliannya sebagai mapping, harusnya Di bagian atas sudah dapat informasi berkesan di blue L, kenapa keluar? Kalau misalkan bawahnya kan bahaya juga disitu Digempor itu scroll, cukup lumayan dengan emeknya Bagian mid, dia tau tiga orang di atas, midnya coba untuk ditabrak gak? Iya, midnya lihat, itu violet kedua-dua kamera, boleh tolong ke atas Oh, nice comfort disitu disipro digunakan Bagian atas sedikit sengsar disitu harusnya, waduh, sayang banget itu Tuh, gak ada yang bisa tolongin dia Tabrak gak sih? Tabrak gaming, masakan tower udah keberhancuran Zipiana pake udah gak bisa, Zipangri Dan bakal tumbuh di tanduk Dan blue L nya, pakai flicker Jauh banget mainnya Gak bisa, terlalu dipaksakan Squad harus menyilang juga dan 2 Kill ditambah tower, 2 but very scary Boat mereka langsung jomplang unggul 2 ribu kalau lebih dan Ya, gua melihat ada keraguan-raguan dari tim Pelangi Karena gini, gua melihat tadi mas Skud Maksa banget ngumber Valennya Tapi juga sebelumnya dia juga maksa ngejaga tower 2 Tower 2 udah mau hancur, creepnya masih ada 1 di depan Waras itu udah gak mungkin lagi untuk lo tahan Tapi tadi masih ngotot, ngancurin grobak Airnya juga lecet juga darahnya Dan dia maksa ke Valennya Itu bener-bener sangat disayangkan sebuah disini Yang sangat keliru dari tim Pelangi Yes, yes, yes Makanya kenapa gua bingung sedikit disitu di Ayan Gak ada operansi sama sekali untuk bantu dari Skudnya disini Tapi balik lagi Very Scary Gak tinggal dia untuk ngomong-omong objek itu selanjutnya Supaya tetap mempertahankan pressure dia Dan bisa nge-push tower selanjutnya Itu dia Dan Ya Kita Bangga nunggu disini pada 3 ribu Maksudnya diunggul sama Very Scary Tapi Gak tau ya, gua melihat juga Very Scary Masih ada waktu sih Pelangi sih Iya, masih ada waktu Karena gua melihatnya adalah Very Scary tidak smooth itu juga permainannya gitu Gak yang bener-bener yang kayak Smooth Apa namanya Nge-pressure-nya bener-bener rapi gitu Gak juga Ada beberapa momen tadi Kayak kita tadi kan dari Very Scary Agak-agak nafsu juga Tertama dari serang Duke sama Skrull ya Ini dua nih Mid-Greedy juga sama gitu Dia berapa kali tadi berani banget untuk buka flicker Yang damage-nya juga belum ada juga tadi Dan He-Ho He-Ho Ini juga beberapa kali tadi dari yang menyerduk Arah Gak tau siapa Tentara Skrull menjadi cerit Masih ada lagi dan Tentara Zip Zip rollnya Di bawah ngangkor Dan sekarang di tabelangkan He-Ho dateng Apakah sih terlambat Dan apakah dari tim pelangi Bangga langsung mulai maju Mudu gaming Mencoba saling poking-poking aja Dan langsung kedua tim bermain AT-AT Tapi sekarang dari saya udah bergerak di arah mid-nya Mencoba ngambil Tower 2 di arah mid-nya nih Ya dari source skill udah dikeluarin semua Pak Lihatlah gampang banget ambil Tower dari tadi Very Scary Bawa ambil Atas ambil Sekarang tim Tower 2 udah habis semua dari tim lagi Jadi harus hati-hati banget disini Chip Angry juga dikeluarin juga Untuk mempertahankan Atau memperlambat Dari tim Very Scary disana Lubu Outlaw Dikeluarkan juga untuk mengusul Kembalikan dari belakang Harusnya ada bakal di pros di belakang sana Tapi tampaknya masih misalkan Nakrot 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 Begitu tembang Gilang Masih bisa dikit lagi Tumpang juga kriknak doang disana Balheim masih free disana Tapi fisiknya juga Masih belum bisa memberikan damage yang begitu Lihat, damage nya kecil banget Pak Itu dia Masih bisa selamat Sekarang violet nya Nah ini bisa berjuang disini Bersama krisisnya dengan skut Sekarang mid machine di amatkan Sekarang dari violet nya sendirian Masih bisa selamat Sekarang kalian juga dapatkan di arah bottom lane Dimana kriksy Malah cuma diubar Kriksy yang malah keluar What are you doing kriksy? Gak bisa kemana-mana Dan harus menghilang Digeprek sama kecoa Mentara ada di arah bawahnya Bakal langsung dikroposin Tower nya Tinggal satu Hiker Tower lagi Pasti yang dipunya oleh tim Pelangi Ini gak bagus buat tim Pelangi nih con Tapi gue penasaran kalau kriksna ngekil Gitu kali ya Kenapa halo namanya Kenapa aja Kenapa aja bilang kalau tim pelangi masih bisa live game cuman menurut gua untuk udah ancur 2-1 disini ya tinggal gimana veris kering ambil DS lagi ngepost atas udah high ground ancur 33 dapet kriptoro ya kan kalau bisa n bisa ntulis itu gue disini pelangi masih tumat itu loh jauh banget masih timpang aja jauh gitu ya karena juga masih mid game ini masih mid game juga dari tim pelangi masih butuh satu buah farming kembali karena ya dari nakortnya lu nggak bisa bilang nakortnya dan dan nakortnya bikinnya sol river by the way jadi jadi emang ya sebenernya gini nakortnya itu memang sebenernya bisa bisa leviathan bisa sol river ya kalau leviathan ya lu tujuannya bisa buat open karena lu bakal lebih sustain lu bisa buat gaguh apa buat gebu-gebu kelama juga bisa nakortnya tapi kalau sol river lu bener-bener kayak hit and run banget lu bener-bener in out banget dan dengan main sol river ketergantungan dengan skutnya jadi gede banget gitu loh karena skutnya harus open duluan yang entry duluan nah itu yang jadi pemasaran karena berapa kali akhirnya skutnya juga seberapa kali bonyok nakortnya maksimal tuh betul-betul disini tampaknya bagian atas dari tim versi keri sangat menyeramkan disana untuk pos-pos banget dari toren atas tapi tampaknya tim pelangi masih bisa mempertahankan last tower standingnya disana harusnya disini DS bisa disetap dari tim versi keri PES PSG PSG Astaga Astaga dikomen lagi nih PSG PSG lanjut lagi disini udah aman banget udah ngambil DSG gampang banget nggak ada pressure-nya soalnya juga bingung itu juga nggak zip gimana takut nggak salah ya kan iya iya bener-bener tidak bisa terlalu offensif dan gua rasa juga tim pelangi ya situasinya memang nggak memungkinkan untuk kontes Slayer ya jadi gua rasa mereka memang harusnya menahan tapi juga sebenarnya harus ada apa ya nakortnya menurut gua kurang kurang speedpush sih to be fair karena karena kalau lu perhatiin ya oke maka versi keri ada momen tadi mereka ngepush tapi juga ada momen juga mereka agak lengah sih agak kendor nah ini yang menurut gua juga masih belum bisa dimanfaatkan oleh nakortnya karena kalau kita nakortnya nah baru sekarang turun tapi kita udah turun versi keri udah maju di atas nah ini yang berguna jadi kurang pas sekarang lihat lubunya udah masuk dari tengah lila juga masuk tengah-tengah juga ada sekarang dari Blue L ngegeplok karena dari Helen tapi Helen bisa ngisi dari kembali dan dari versi keri terus mengintai di arah luarnya dari Rocksibo udah jadi juga pas sini sini dan kita dari tim pelangi hanya bisa bertahan menunggu darah basenya nggak bisa untuk keluar jarang balik ke arah versi keri dan tim pelangi ia berbicara blok tower bertanya kembali sekolah jenicur table L fokus karena Gorobak tapi Gorobaknya juga eh Gorobak kegap ke Vanguard ke kekawal Gorobak bahkan di Harbonya yang tumbang dan ini menjadi masalah bisa buat tim pelangi yes yes lanjut lagi menurutnya oleh segera di liana platform kedepan dan malta mencoba untuk cover tapi nggak bisa keringinan cukup banyak tuh damage-nya dan bel bertumbang nice banget untuk PES atau Very Scary Berhasilkan pendapatan game pertama pada match 3 Kali ini Yes, gratulasi untuk Very Scary